Bitcoin tembus di harga tertinggi, ke angka 35 ribu dolar per satu Bitcoin-nya. Dan prediksi akan terus meningkat di tahun ini. Tahun ini merupakan tahun cryptocurrency. Kalau kita lihat, performans dalam setahun kenaikan Bitcoin 350%. Artinya, jika kalian investasikan 100 juta, maka uang anda saat ini menjadi 350 juta. Dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Bitcoin akan terus naik dan menembus angka 50 ribu dolar per satu Bitcoin-nya? Untuk jawabannya, simak terus video ini sampai habis. Tapi sebelumnya, saya mau mengajak kalian untuk subscribe terlebih dahulu channel ini. Buat kalian yang belum subscribe, dan bantu saya untuk mengembangkan channel ini. Supaya channel ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Dan dengan keadaan berlangganan di channel ini, saya akan membantu kalian untuk menjadi smart traders. Pastinya berlangganan atau subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Dan jangan lupa like di video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Cryptocurrency seringkali dikenal juga sebagai emas digital. Bitcoin merupakan salah satu dari cryptocurrency. Cryptocurrency kembali menjadi populer di tahun ini karena ketidakpastian ekonomi global. Yang menjadi pertanyaan, kok bisa Bitcoin naik 350% dalam setahun? Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang Bitcoin dan teknologi blockchain, cryptocurrency terbatas jumlahnya di dunia. Berbeda dengan uang fiat atau dolar atau rupiah yang kalian pegang bisa dicetak berapapun setiap tahunnya. Seperti emas, jumlah emas terbatas di dunia. Oleh karena itu, cryptocurrency juga dikenal sebagai uang digital emas. Cryptocurrency mulai diakui dan diimplementasi di dunia, khususnya di dunia perbankan. Dan mulai menjadi salah satu opsi dalam melakukan sistem pembayaran. Perusahaan raksasa seperti PayPal merupakan salah satu perusahaan yang mulai menggunakan teknologi ini. Jadi sampai di sini kalian jelas bahwa cryptocurrency seperti Bitcoin dibangkap oleh teknologi blockchain yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Di tahun ini dikatakan sebagai tahun cryptocurrency. Semua digital currency naik tak terkendali. Sejauh ini Bitcoin sudah naik 350% dalam setahunnya. Kalau kalian ingat di tahun lalu di bulan Maret, di mana kita membahas tentang Bitcoin halving. Dan merekomendasi kalian untuk menaruh sebagian portfolio di Bitcoin. Dan semenjak saat itu, Bitcoin sudah naik 350%. Beberapa bulan ini saya juga terus memberikan sinyal di komunitas telegram harga Bitcoin terus melejit. Dari mulai meningkat ke angka 10 ribu, lalu meningkat ke angka 15 ribu dolar, lalu meningkat sampai saat ini di angka 35 ribu dolar per satu Bitcoin-nya. Yang menjadi pertanyaan apakah Bitcoin akan terus naik dan menembus angka 50 dolar per satu Bitcoin-nya. Seperti yang saya katakan di awal video, tahun ini dikatakan sebagai tahun cryptocurrency. Dan banyak sekali spekulasi tentang apa yang akan terjadi tentang cryptocurrency ke depannya. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan dan berapa harga Bitcoin ke depannya. Kalau kita flashback, kita melihat di tahun 2015 harga Bitcoin cuma dinilai 100 dolar per satu Bitcoin-nya. Dan siapa yang menyangka harga Bitcoin setelah 5 tahun menjadi 35 ribu dolar per satu Bitcoin. Kenaikan Bitcoin dalam 5 tahun mencapai puluhan ribu persen. Ini merupakan investasi yang sangat bagus. Bayangkan dalam 5 tahun jika kalian investasikan 1 juta, maka uang anda menjadi 350 juta. Dan jika anda investasikan 100 juta, maka uang 100 juta anda menjadi 35 miliar rupiah. Jadi otomatis anda sudah menjadi milioner. Per detik video ini dibuat, harga Bitcoin sudah tembus hampir 40 ribu dolar per satu Bitcoin-nya. Jadi pertanyaannya, apakah harga Bitcoin akan tembus di angka 50 ribu dolar? Jawabannya bisa sekali. Bahkan mungkin bisa naik di atas 50 ribu dolar. Di video ini, saya tidak menyarankan kalian untuk investasi semua uang kalian di Bitcoin. Apalagi kalian meminjam uang dari teman atau family untuk investasi di Bitcoin. Akan tetapi, Bitcoin bisa menjadi salah satu aset yang bisa kalian investasikan di portfolio kalian. Artinya kalian bisa investasikan sebagian dana kalian ke cryptocurrency. Karena cryptocurrency merupakan peluang di tahun ini. Kalian bisa investasikan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya di Toro. Untuk investasi saham di Toro, minimal transaksi hanya 50 dolar saja. Sedangkan cryptocurrency hanya 25 dolar saja. Artinya kalian tidak wajib membeli satu unitnya dengan harga 40 ribu dolar per satu Bitcoin-nya. Dengan fasilitas di Toro, kalian bisa membeli pecahan unit dengan minimal transaksi 25 dolar saja. Jadi kalian tetap bisa menimati kenaikan daripada harga Bitcoin. Jika kalian investasikan 25 dolar saja atau 100 dolar, dan harga Bitcoin naik 400 persen. Artinya investasi kalian juga naik 4 kali lipat. Yang terakhir yang bagus dari trading atau investasi di cryptocurrency, kalian bisa melakukan trading 7x24 jam. Artinya market tidak pernah close, dan kalian bisa melakukan trading Bitcoin 7x24 jam. Semenjak era teknologi, sekarang semua menjadi sangat simpel. Kita tinggal menggunakan eToro untuk membeli atau menjual saham. Untuk metode berinvestasi di saham perusahaan, kalian bisa cek video yang lain. Yang bisa kalian lakukan adalah daftar rekening summary ini, link bisa kalian akses di kolom deskripsi. Semakin tekun anda belajar, maka semakin cepat anda mencetak uang di pasar saham. Dan ingat, investasi adalah soal waktu. Jadi semakin awal kita memulai investasi, maka akan semakin ringan pula kita akan mencapai tujuan itu. Semoga video ini membantu anda untuk melihat kembali investasi anda. Dan mengatur strategi anda dalam memilih perusahaan yang akan anda investasikan. Dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan saham US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman anda.